Galuh News TV informasi seputar Jawa Barat Kepengurusan Keluarga Mahasiswa Ciamis atau KMC Galuh Taruna Bandung periode 2023-2024 secara resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra bertempat di awal DPRD Kabupaten Ciamis pada Sabtu 18 Februari 2023 Kepengurusan periode 2023-2024 diketuai terpilih adalah Robi Zamzam Rafian Zani, mahasiswa UIN Bandung sedangkan untuk tema pelantikan adalah membentuk pengurus KMC Galuh Taruna Bandung yang harmonis dan progresif dalam ikatan kekeluargaan turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Ketua KNPI Kabupaten Ciamis beserta tamu undangan lainnya Organisasi KMC Galuh Taruna Bandung ini telah berdiri sejak 1979 berisikan mahasiswa asal Ciamis yang berkuliah di kampus-kampus yang ada di Bandung Wakil Bupati mengapresiasi kepada kepengurusan yang baru saja dilantik Semoga apa yang direncanakan dan diharapkan kepengurusan periode 2023-2024 dapat terwujud dan selalu harmonis dalam menjalankan tugas Wakil Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan sebelumnya Beliau juga mengatakan bahwa kepengurusan sebelumnya telah berhasil setidaknya dalam bab kaderisasi Wakil Bupati juga mengatakan bahwa para mahasiswa tersebut merupakan sebuah aset yang akan membawa nama baik Ciamis kemanapun khususnya di kota Bandung Wakil Bupati mendetipkan untuk tetap menanamkan rasa cinta kepada Ciamis di manapun berada karena oleh hal tersebut akan dengan sendirinya tertanam rasa bangga dan berupaya membangun Ciamis yang lebih baik. Kemudian, apa yang menjadi harapan, pengurusan dari 2023-2024, yaitu membentuk pengurusan yang harmonis dan progresif dalam bidangkan kekeluargaan, itu bisa berkeluar-keluarga kewujudan. Rukun, bisa huyungan, tetap bergerak lagi ke depan, bisanya untuk sesuatu yang lebih baik. Sementara itu, menurut Johan Jauhari Anwari, sebagai pembina KMC yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, keberadaan mahasiswa yang kuliah di Bandung yang tergabung dalam organisasi KMC Galuh Taruna Bandung menjadi jembatan pemasar atau promosi Kabupaten Ciamis. Yang akan memasarkan Ciamis sebagai satu daerah yang baik, yang indah, yang tenang, nyaman, dan sebagainya. Terakhir kegiatan diisi dengan diskusi bersama yang bertema membangun desa dengan narasumber, Kadis Dik Asep Sayapur Rahmat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Johan Jauhari Anwari, dan Ketua KNPE Ciamis. Dari Kepupaten Ciamis, tim Liputan Galuh News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.